Hey guys, loko itulah channel Di video kali ini aku mau ngeracunin tas-tas yang lucu-lucu Jadi ini tuh gak sling bag lagi Ada tote bag Terus ada apa ya Kayak tas yang cukup gede gitu deh buat kalian pake kekuliahan Atau jalan-jalan ke mall yang bisa bawa banyak Dan ini tuh dibawa 100 ribu Terus ini juga local brand Jadi aku super seneng banget buat kasih lihat ini ke kalian Ini dia barangnya ada yang segini banyak Ini setelah kalo gak salah 7 atau 8 gitu So kalo kalian penasaran apa aja yang aku beli Just leave one watching Untuk haul kali ini semuanya itu aku beli di Shopee Namanya Mayonet Official Shop Dan ini juga terkenal banget Followers udah banyak Oh ya dia juga Shopee Mall ternyata Pantesan aja aku ngeliat tuh kayak Pas mau beli barang-barangnya review tuh udah banyak banget Jadi aku udah makin yakin gitu buat beli Oke kita mau jadi barang pertama Nah aku tuh penasaran banget Makanya aku ini jadiin yang pertama Karena dia tuh kayak mirip desainnya Marhin J Bukan mirip sih Emang kayak nyepak gitu desainnya Marhin J Ini aku pilih warna hitam Kita liat ya Nih Tuh Kayak gini ini persis banget Walaupun si Marhin J itu biasanya yang kotak gitu Tapi dia juga ada si Mayonet Dia yang ngejual kotak Terus ada yang ini yang kedepan Pokoknya ntar aku kasih gambar aja disini Biar kalian bisa liat Nah ini tasnya tuh cukup gede Kayak persis banget ya pokoknya kayak desainnya Marhin J Ini depannya ada clip-an Tuh Kayak gini depannya Ini belakangnya sih biasa aja polos Terus yang aku suka bawahnya tuh lebar Jadi kalian tuh bisa banyak banget naruh barang Bisa naruh binder Bisa naruh buku Bisa naruh dompet yang gede Terus di dalam ini ada buat talis lempang Dan kalian liat dong Ini di bagian dalam gede banget Tuh Banyak banget selah-selah Biar bisa kalian masukin barang-barang Dan ini sesuai banget sih sama desain Marhin J sebenernya Di dalamnya tuh ada alas Jadi alasnya ini tuh lumayan keras Ini kan leto-leto ini di bawah tuh Gak kebentuk Nah kita masukin si alas ini Supaya dia kokoh Nah ini setelah dimasukin Jadinya tuh rata kokoh Ada alasnya Kan sebenernya banyak nih tas-tas yang kayak gini Yang isinya gede dan Apa ya muat banyak Tapi dia kebanyakan pake kainnya tuh yang berat Atau gak pake kulit Jadi kalo misalnya dipake Buat bawa barang yang banyak Itu bakal jadi berat banget Tapi ini tuh dari kain Kayak ini kayak kain kanvas gitu Dia super enteng Jadi ini belum diisi apa-apa aja Rasanya tuh enteng banget Kayak pegang kertas ya Enggak gitu juga sih Pokoknya bener-bener enteng Gak berat sama sekali Nah ini dia talinya setelah aku masukin Sebenernya enak banget Dia tuh bisa dipendekin Bisa dipanjangin Jadi sesuai sama yang kalian mau Kalo aku sih biasanya sih Disepuser gitu Atau bisa dipendekin Dijadikan kayak ada tote bag gitu ya Tapi yang bikin aku amazed Ini bener-bener enteng banget sih Aku udah masukin barang-barang Kayak binder Terus ada dompet yang besar Ada botol minum juga Pokoknya ini udah bener-bener penuh Kalian liat sendiri Lanjut ke tas kedua Jadi ini sebenernya Aku pengennya tuh warna coklat Kayak coklat tua gitu Tapi pengennya tak habis Jadi yaudah aku pilih Ini warna pink Tuh Lucu banget ya pinknya Kayak baby pink gitu Dan pinknya gak maksa Sama sekali gitu Liat kan Kan ada nih kadang tuh Orangnya jual tas Tapi pinknya tuh jelek gitu loh Kayak warnanya Gak bagus gitu Tapi aku suka Ini pinknya tuh kayak Baby pink dan pastel Jadi Conek banget buat anak-anak muda gitu ya Terus yang bikin aku sukanya lagi Adalah Di strapnya itu Di fotonya sih gede banget ya Kita liat Nah bener Ini strapnya gede banget tuh Jadi Kayak gak pasaran gitu sih Dan pas Sama Pasti gede Strapnya gede Dalamnya ada ini Dan Ini dia isinya Isinya cukup panjang tuh Kayak Seukuran tangan Jadi dalam juga sih Kalau misalnya buat binder sih Ini gak muat ya Karena Kurang lebar aja Tapi ini bener-bener gede banget deh Tuh Bawahnya ya Segini Jadi mau taro bareng-bareng juga enak gitu Tapi untuk Bahan serutnya sih Ini agak kaku gitu sih Jadi harus Beuh Sekuat tenaga Terus kita coba Masukin talinya Ini dia Talinya setelah dimasukin Ternyata jadi super lucu Terus juga Dia tuh dicatlek-innya pas Gak terlalu kepanjangan Gak terlalu kependekan Karena ini juga kan Gak bisa diadjust Jadi Ya Udah pas lah deh Kayak panjangnya segitu-segitu aja Gak bisa diatur lagi Tapi Gak lalu sih aku suka Karena dia tuh Gak terlalu nyekek ke Nyekek Gak terlalu Sempit ke bahu Tapi juga Gak terlalu kepanjangan Sampai ke pusat gitu kan Karena kan gede banget Jadi kayak bisa Terkontrol gitu Di tangan Kalo buat aku sih Kalo kalian pengen Beli tas ini Tapi terlihat lebih mahal gitu Kesannya Mendingan beli warna hitam Tapi karena pas aku mau beli Juga warna hitamnya kosong Jadi yaudah Ada yang aku pilihnya Warna pink ini Dan pas udah sampe Untungnya pinknya bagus Sesuai foto Kan kadang tuh ada Yang di foto Pinknya bagus Baby pink Pas udah sampe pinknya jelek Next Ini ada tas ketiga Nah ini aku pilih tas Gede Banget Tapi Tadinya tuh Kira gak segede ini gitu Kan kadang tuh di foto Suka keliatan gede Tapi ternyata pas sampe Kan kayak rada kecilan gitu kan Eh ternyata Dia bener bener gede dong Nih Ini sih di dalamnya Gak ada kertas Ataupun gak ada Apa plastik yang ngegelembung Jadi Dia banyak-banyak gini nih Jadi harus di Gitu Dipukul-pukul dulu Supaya berbentuk Kalau enggak gak keliatan bentuknya Nah kayak gini ya bentuknya Kalau misalnya ntar aku udah masukin barang Pasti bakalan jauh lebih keliatan Karena kan udah berat gitu Dan udah penuh Nah di dalam sini tuh ada Selempangnya Selempangnya warnanya sama Dan bahannya Ya sama sih Kayak ini Di dalamnya kayak ada buku pabrik gitu Ini tuh bener-bener gede banget Terus ada satu Ini slot gitu Satu slot gede Kalian bisa masukin Dan di sebelah kiri sini Ada kayak diserut gitu loh Ini kayaknya buat air minum deh Sumpah sih Ini perhatian sekali Untuk menaruh minuman Tuh soalnya berkaret gitu Dan bentuknya bulat Ini udah aku pasang talinya Dan kalian bisa liat ya Ini tuh ternyata gede banget Pas udah dipake keliatannya Jadi ini bener-bener muat banyak sih Parah Tuh Bagus banget Bisa dijadiin Aku pegang aja biasa Dan juga bisa diselempang Terus ini juga bisa dipake Untuk kayak tas bahu Jadi terserah kalian Ini model tuh bisa disesuaiin Dengan kondisi dan acara Yang kalian mau datengin gitu Kalau misalnya mau kekuliahan Bisa diselempangin Kalau mau rada ke mall gitu kan Pengen kayak rada bagus gitu Bisa dijinjin aja gitu di tangan Karena ini juga bagus banget Buat dijinjin doang Tapi dengan satu syarat Kalian harus taro banyak barang Karena kalau gak taro banyak barang Keliatannya tuh kayak awkward gitu loh Dia kayak kurus kering Kerontang Gak bervolum Jadi jelek Kalau misalnya ada mau dijinjin Atau mau diselempangin Ini adalah tas keempat Ini adalah top bag Yang udah plus Apa nih Kayak pouch kecil gitu di dalamnya Bukan di dalamnya sih Di depannya tuh Ini kayak ala-ala longchamp ya Longchamp kan ala ID-nya nih Pertama kali Kayak dia buat top bag Dan depannya ada pouch kecil Ini motifnya sih Apa ya Motif Apa Cakung Motifnya kayak segitiga-segitiga gitu Jadi aku pilih yang warna hitam Dia punya warna merah Sama warna Apa lagi satu lagi ya Pokoknya dia ada tiga warna Nah Ini untuk dalamnya Dalemnya klong aja Kosong Gak ada sekat apa-apa Dan ini juga gak terlalu gede sih Lebih gede tas yang tadi malah pertama Ini dia bahannya beda sendiri ya Bahannya tuh kayak ada parasut gitu Bener-bener persis tas longchamp Yang warna merah Warna hitam Ini kayak ada bunyi gitu tuh Kalo misalnya di garuk-garuk Persis sih Dan modelnya juga mirip banget Cuman biarinya kalo yang si mainan ini Di bagian canglekan baunya panjang Jadi kalo misalnya kalian pake Enak banget Gak bakalan kepegelan gitu Karena terlalu pendek Ininya rasio dari bahu ke tasnya Jadi bisa fleksibel Terus untuk talinya juga dia kecil kayak gini That's why ini tuh bagus Tadinya aku kira ini tuh bisa dilepas Tapi ternyata gak bisa Karena dia dijahit gitu loh Masing-masing Kayak gini Jadi Harus bawahnya kayak gini Cuman kayak rada terlalu ke bawah ya Aturan kayak ada disini gitu sih Menurut aku ya itu Aku kurang suka Karena dia tuh kayak ngembleh gitu di bawahnya Terus di bagian depan sini Ada Embodirnya dia M-Y-N-T Sesuai dengan merit Nah ini setelah aku pake kayak gini Dijadiin tote bag Sebenernya gak aneh sih Cuman aku kurang suka aja Ada pouch depannya kayak gini ya Ini harusnya sih Dia di dalam aja deh Buat apa sih Buat taro duit gitu Bagusannya kayak gini aja Hitungnya gak usah Ada apa-apa lagi di depan Terus ini juga Sebenernya bisa muat binder Bindernya A5 Ukurannya yang 26 ring Terus bisa masuk si botol aqua juga Kan biasanya Kalo misalnya anak-anak kulian Kan pasti harus botol aqua dong Terus payung dan jelas hujan Ini muat guys Next ini adalah tas kelima Nah ini adalah sling bag Tapi sling bagnya yang super gede gitu loh Supaya puas ya Mau taro apapun Jadi ini aku pilih warna mocha Kalian udah liat yang pertama Eh bukan yang pertama Yang tas-tas sebelumnya tuh warna coffee Dan ini mocha Bagus banget kan mochanya Kayak Coklat-coklat Tapi gak terlalu tua Gak terlalu muda Di tengah-tengah gitu Bagus Di atas ini dia ada pita Modelnya kayak gini Udah ditempel Gak bisa dibuka Terus Ini model depannya pake clip Tuh Ini gede banget sih Sling bagnya Kita liat dalemnya Nah ini Talinya Ini ada merek Dan Di bagian dalemnya Dia pake resleting Terus ada satu sekat gitu Buat ditaro-taro Barang Sumpah aku suka Desi my net Ini kalo misalnya Buat tas Kebanyakan sih ada sekat Kecuali tadi yang warna pink Dan Yang hitam Yang terakhir tadi sebelum ini Itu gak ada sekat Cuman ini ada sekat Terus ini sih Menurut aku sih Gak terlalu gede ya Ya Standar sih Yang aku kurang suka Cuma di bagian rantainya aja sih Karena rantainya tuh Kayak rada suka naik-naik sendiri gitu Kalo misalnya kalian pake Tiba-tiba jengjit Ini kan jelek ya Harusnya dipatenin gitu loh Sama si my netnya Supaya bisa Kayak gak kemana-mana gitu Next ini adalah barang ke-6 Jadi ini adalah clutch Nah aku sengaja pilih clutch Supaya Ini kan haul udah ada beragam macam tuh Ada sling bag Ada top bag gitu ya Dan sekarang Aku mau pilih clutch ini Supaya haul ini beragam Jadi dia pake clip gitu Tuh Terus di bagian dalemnya Dia kayak gini Ada sekatnya disini Aku suka banget Dia ada dua Jadi bisa taruh lipstick Taruh kabel gitu Kalo mau ngecas Untuk masukin HP yang gede Dia tuh bisa masuk Dan ini masih ada rombanya tuh Banyak banget Jadi kan bisa puas Bisa taruh lipstick Taruh bedak Buat touch up gitu ya Kalo misalnya lagi pengen Ke pesta-pesta Nah Untuk bagian depannya Ini tuh warnanya Moka Dia hitam Dan di bagian kanan dan kiri Ini udah warna putih Sedikit Ini bagian belakang Kayak gini Dan dia juga ada Talis lempangnya Nah talis lempangnya Bisa dimasukin disini Tapi Ini talis lempangnya Gak bisa di adjust Dan menurut aku Sini bakal kepanjangan banget sih Biasanya sih Kalo talis lempang Gak bisa di adjust Kepanjangan Begitu Dan bener aja Dipake Panjang banget Hampir sepinggul Sepinggul lebih Aku kurang suka Kalo misalnya Kepanjangan kayak gini Dan menurut aku Kalo clutch gitu Lebih bagus Dijadikan Yaudah dipegang aja Karena ini tuh Kalian udah liat Ini udah terpelek Di bagian bawahnya Kalo buat dijadikan slim bag Itu jelek banget Dia tuh gak ada volume lagi Di bagian bawah Jadi aku lebih suka Ini dilepas Talisnya Dan Dipegang aja deh Tuh Jadinya lucu kan Apalagi kalian kalo pake dress Pake baju formal Terus bawahnya Pake heels Bagus banget Yang aku lebih suka lagi Ini harga yang murah banget Cuma Rp58.000 Tapi bahannya emang berkualitas Bukan bahan yang abal-abal Dan jaditannya super rapi dong Aku makanya tuh kayak Sangat-sangat appreciate Buat local brand Yang bisa kasih harga Tengah-tengah lah Kayak gak usah Kasih harga Rp30.000 Rp20.000 Yang Rp40.000 Rp50.000 Itu udah cukup Dengan kualitasnya emang sebanding Sebanding bagus Kayak gitu Jadi gak kayak asal-asalan buat And ini adalah tas terakhir Ini tas ke-8 Maaf banget Pasti itu udah kebuka Karena Kalo-kalo gak ke-record Jadi ini aku record ulang Nah ini tasnya bentuknya Rada oval Tapi gak oval-oval banget Ini kayak bunder gitu ya Dan ini gede banget loh guys Aku gak tau ini warna apa Aku lupa Tapi ntar aku cantumin Bagi kalian yang penasaran Perbandingan warna ini Sama yang tadi Aku kasih liat Jadi ini warna coffee Yang ini gak tau warna apa Ntar aku tulis Dan ini warna mocha Tuh Jadi ini perbandingan warnanya Aku lebih suka warna si coffee ini Karena bener-bener Kayak coklatnya super tua Kayak gak keliatan coklat gitu loh Kalo ini kan keliatannya kayak coklat kayu Dan ini keliatannya kayak coklat cappuccino Mocha gitu Dan ini perbandingannya Kalo kalian penasaran Ini di bagian depannya Ada tulisan M-Y-N-T Tuh Kalo kalian bisa liat Terus di bagian belakang Ada resleting Ini lumayan bisa isi banyak sih Gak isi banyak juga sih Maksudnya kayak lumayan longgar Tapi kalo hape gede Gak bisa masuk Terus ini di bagian dalemnya Codak Kayak gini Jadi dia furingnya bener-bener rapi Sama yang udah aku ngomongin dari tadi Si mayat ini kalo bikin furing di dalam Rapi banget sampe ke pelosok Terus disini ada sekatnya Sekatnya lebih niat yang ini Ada kulit-kulitnya Jadi bikin bagus Overall ini bagus Bisa masuk aqua Bisa masuk payung Adjust hujan Terus kalo bingung sih gak bisa ya Karena kan bingung kotak Ini gak kotak Ini bisa muat banyak banget Jadi ini talinya tuh yang rada gede gini Dan dia gak bisa di adjust Jadi kita harus pasrah dengan kepanjangan ini Mungkin aku ini kepanjangan Untuk dijadikan sling bag Jadi aku lebih suka Dia tuh kayak rada naik gitu Supaya bisa dijadikan di bahu aja Tas bahu gitu Karena kalo ala-ala korea tuh lagi model banget Tas bahu kayak gini Yang cuma sependek ini aja Dan modelnya tuh yang bulet Bufus banget sih sebenernya Cuman emang warna aku kurang suka Aku lebih prefer warna pink Daripada warna ini Karena ini kayak coklat apa ya Coklat pintu gitu So guys itu tadi untuk haul kali ini Dan kalian jangan stop dulu video sampe sini Karena aku mau bagi bagi tas ini untuk kalian Aku udah beli banyak banget Dan gak semuanya aku pake Di waktu yang bersamaan Dan pasnya ntar bakalan banyak haul-haul lagi Dan kayak gak mungkin gitu loh Semuanya aku pake untuk aku sendiri Jadi mending aku bagi-bagi ke kalian Dan disini aku udah ada pilih Untuk tiga pemenang Sebelum aku kasih unjuk Tas mana aja yang mau aku kasih Jadi aku kasih rules-nya dulu Yang pertama kalian harus subscribe channel youtube aku Dan jangan lupa nyalain lonceng disebelahnya Supaya kalo aku bikin haul Kalian bisa langsung gercap Terus yang kedua Follow instagram aku Angelil Disini aku cantumin instagram aku Bagi kalian yang kemarin Udah ikut giveaway aku Yang sepatu thank you so much Karena itu bener-bener banyak banget Yang ikut aku bener-bener kayak seneng Jadinya aku sekarang pengen kasih Kebahagiaan lagi ke kalian Supaya kalian juga bisa dapet barang lebih banyak Dan kalo kalian udah ikut yang sepatu kemarin Bisa ikut lagi ini Dan untuk yang ketiga Kalian bisa komen di bawah Dan kalian tulis apa sih yang kalian harapin Dari channel youtube aku Kayak misalnya Mulai dari haul-nya Mungkin bisa bikin haul ini-ini-ini Atau mungkin dari cara penyampaiannya Mungkin bisa ditambahin ini-ini Terus pokoknya kayak Mungkin dari cara segi editing Ataupun gimana Karena aku pengen banget denger saran-saran dari kalian Supaya aku kedepannya bisa improve Jauh lebih baik Untuk bikin video buat kalian Dan setelah itu Jangan lupa untuk komen Nama Instagram kalian Supaya aku bisa cek Apakah kalian udah follow aku atau belum Dan disini aku kasih Untuk tiga pemenang Pemenang pertama Bakal dapetin Si tas pink ini Tenang aja Aku bakalan pakein plastik Dan nanti Aku bakalan kirim Seaman-amannya Supaya kayak keliatan baru lagi By the way Ini belum dicopot kok Teknya Mana nih teknya Tuh Ini masih baru banget Aku cuma bikin haul aja Ditunjukin gitu Ini untuk pemenang pertama Terus ini untuk pemenang kedua Dapet slim bag Si mocha ini Terus ini juga tuh Teknya belum aku buka Jadi sengaja Kalo misalnya kalian dapet ini Dan emang sengaja pengen kasih ke orang Misalnya untuk ulang tahun Atau misalnya buat keluarga terdekat Kalian bisa tetep kasih Karena ini masih baru banget guys Aku belum pake juga Dan untuk pemenang ketiga Ini adalah clutch Dan ini juga masih ada Teknya Tuh Jadi masih bener-bener baru banget Dan semua ini bakalan aku Masukin ke plastik Tenang aja Bakalan rapih pokoknya Kalian juga jangan khawatir Karena semuanya bakalan Aku tanggung Ongkos kirimnya Jadi free ongkir Jadi kalian Cuma ikut aja Comment di bawah Subscribe Follow Dan bisa dapet Gratis langsung ke rumah kalian Gak usah bayar ongkir So bagi kalian yang nonton video ini Jangan lupa ikutan ya See you guys Peace Sub indo by broth3rmax